Intro Sejak Maret 2020 lalu, sistem belajar dilakukan secara virtual di Toba. Lewat jaringan internet, guru dan siswa bertatap muka. Penugasan di sekolah juga dilakukan dengan sistem antarjemput lembar soal dan lembar jawaban. Kebijakan ini diambil karena wabah COVID-19 telah menjelar sampai ke Toba, Sumatera Utara. Harus diakui bahwa sistem belajar daring dan luring memiliki banyak kendala, khususnya di kabupaten ini. Mulai dari keterbatasan jaringan internet, keterbatasan kepemilikan smartphone oleh para siswa, hingga keterbatasan kemampuan tenaga pengajar dan siswa di dunia teknologi virtual. Saat ini di tengah persiapan yang serba terbatas ketika COVID-19 mewabah. Sistem pendidikan yang tanpa persiapan itu tetap digelar. Pemerintah memilih solusi belajar virtual, meski jaringan internet yang masih terbatas di beberapa daerah. Siswa juga banyak yang belum siap karena belum memiliki smartphone. Selama belajar daring, kalian mampu nggak mengikuti pelajaran secara virtual? Nggak mampu ya, Pak. Karena kamu kalau kamu mampu nggak? Alasannya apa? Karena di Desa Krami susah jaringan. Kalau di Desa Krami ini kurang lebih. Kenapa kau bisa kurang mengerti? Para siswa ini mengaku, terkadang mereka hanya melihat wajah namun tidak mendengar suara guru lewat aplikasi Zoom atau aplikasi virtual lainnya. Niat bertanya juga kadang harus diurungkan, saat suara guru kurang jelas. Padahal versi para siswa ini, belajar tatap muka di ruang kelas juga sering menemukan kendala karena penjelasan guru yang tidak langsung dimengerti. Virtual mempersulit mereka memahami penjelasan guru. Apalagi kalau di rumah kan banyak gangguan. Ya, banyak gangguan. Apalagi smartphone kan nggak mungkin satu-satu orang kota keluarga. Mau satu bagi dua, itulah. Terus, sementara kalau secara tatap muka saja, seringkali masih terkendala. Pada beberapa kesempatan, kakak beradik juga harus berbagi waktu untuk menggunakan satu smartphone yang sama. Itulah sederet kendala siswa saat menikmati proses dengan sistem daring. Sedangkan lewat luring atau luar jaringan, siswa seringkali hanya melahap soal dan membayarnya dengan lembar jawaban. Jadi sekiranya yang belajar online ini kayak catat buku gitu aja loh, mencatat buku terus, mencatat-mencatat penerangan. Penjelasannya minim ya? Ya, minim. Hanya membaca, mencatat, membaca, mencatat. Kiri materi, tulis, kerjakan soal kayak gitu. Terus harapanmu seperti apa? Kalau bisa, mudah-mudah lah tatap muka, bang. Kayak biasa. Tapi kan kalau belajar tatap muka sekarang masih pandemi. Gimana caranya supaya bisa tatap muka? Apa usulnya dihari-hari sekarang? Usulnya, ya itulah jawa jarak. Paling entah bersif, kayak gitu, tiga kali seminggu, bagi tengah, ya bergilir. Pengakuan para siswa ini sesungguhnya tidak mengadada. Sebagai era pionir yang menerapkan sistem belajar daring dan luring. Tenaga pengajar juga menemui kendala karena metode pendidikan yang sulit diterapkan lewat cara itu. Pengawasan tenaga pengajar terhadap siswa untuk mengikuti pelajaran dengan serius juga terbatas. Lucunya lagi, tugas para siswa, terlebih siswa yang masih duduk di bantu sekolah dasar, seringkali dikerjakan oleh orang tua mereka. Sebagai mana juga yang sudah dijelaskan oleh LPP kepada kita beberapa bulan yang lalu mengadakan JUM, bahwa materi pembelajaran itu harus dilakukan secara UKRK, di mana UKRK itu adalah urgensi, kemudian keterkaitan, keterpakaian, dan relevansi terhadap kehidupan sehari-hari. Namun, di sebelum kita melakukan JUM itu memang masih sesuai dengan kurikulum 2013 begitu. Tapi setelah kita melakukan JUM itu, kita sudah mulai mengubah mindset-mindset tersebut. Oke, UKRK ini bisa tercapai dengan sistem daring? UKRK ini sebenarnya belum bisa tercapai. Belum bisa tercapai. Saya pastikan belum bisa tercapai, karena... Belum bisa tercapai, mohon maaf, di tempat abang ya? Iya, di tempat saya sebenarnya belum bisa tercapai. Kalau saya pilih dua kata mewakili kondisi ini, normal atau formalitas, abang ingin wakili dengan satu kata yang lain apa? Oke, kalau saya sih new normal. New normal? Iya. Boleh kasih alasan? Kenapa dikasih alasan kan old normal dengan new normal? Kalau di old normal kemarin itu kan kita bertemu juga dengan siswa. Nah, sekarang itu di peserta didik di tempat saya, diminta ataupun di... apa namanya? Iya, diminta untuk belajar untuk new normal dengan menggunakan gawai dan belajar sendiri di rumah. Dengan bantuan mungkin kakak, abang, ataupun keluarga. Secara pribadi, sebagai seorang guru, atas nama pribadi, abang sepakat nggak jika new normal yang goal-nya itu tidak tercapai, tetap diteruskan? Kalau saya pribadi sih tidak. Kalau saya pribadi sih tidak. Kita harus, ya kita tetap berdua sih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagaimana kebijakan daripada pemerintah untuk Januari dilakukan tetap muka sekalipun pakai sip, itu lebih baik daripada yang sekarang. Lalu bagaimana para guru menerapkan metode mengajar dengan sistem daring atau luring? Penerapan kurikulum tahun 2013 yang memang tidak mengutamakan pemahaman materi ajar, namun lebih mengedepankan pembentukan mental dan karakter. Tujuan kurikulum ini juga menemui kesulitan, karena interaksi siswa dengan guru yang terbatas. Selama masa pandemi yang kita lakukan di sekolah kita, 100% luring. Jadi kalau luring ini modelnya seperti yang kita lakukan di sekolah kita, hari Senin kita kirimkan tugas siswa ke rumah yang terkena guru-guru, nah hari Kamisnya diambil lagi. Jadi siklus seperti itu. Ini bersiklus. Ketika hari Senin kita bagi tugasnya, hari Kamisnya kita bagi, lalu kita ambil lagi jawabannya. Kira-kira seperti itu luring kita buat di sekolah. Nah sedikit Bang, tadi soal metode luring tadi ya, Senin mengantar soal, Kamis dijemput, Sambil mengantar soal yang baru. Betul, betul. Nah, lalu kapan sih waktu untuk mengajar mereka, agar mereka bisa menjawab soal yang diberikan itu? Nah itulah dilemanya. Defendisi, memang simpang siru sebenarnya. Defendisi tatak muka ini agak rancu juga. Kalau tatak muka berarti mereka bertatak muka. Nah, yang kita lakukan di sekolah itu sebenarnya, seperti yang Abang tanya tadi, ketika si guru membaikan tugas ke siswa, saya sarankan, kita sarankan, guru itu minimal 2 menit berdiskusi dengan si siswa. Jadi lekannya manik kurang jelasnya, nanti dijelaskan sementar, begitu seterusnya. Kalau ada siswanya 10 orang, ya minimal 2 menit ditemani siswanya untuk menjelaskan materi ini. Walaupun memang tidak maksimal seperti tatak muka, seperti biasanya. Hanya 2 menit memberi materi apa kesulitan. Dan itu Abang ngakui tidak maksimal, Bang. Tidak maksimal. Kita takut juga, Bang. Karena kan definisi tatak muka, kondisi orang tua yang di PDSAN, kita harus benar-benar juga tahu psikologisnya. Terkadang orang tua yang dengar di TV, yang definisi tatak muka, karena mereka menyalah artikan. Jadi pernah guru saya lewat dari 2 menit, sampai 10 menit, ada matematika kurang menjelaskan, si gurunya, seorang tua langsung berdiri. Itu tidak tetap muka, Pak. Jadi di sana, kita pihak sekolah juga harus bijak juga mengantisipasi bentuk-bentuk seperti itu. Jadi, walaupun kita buat 2 menit, walaupun tidak maksimal, ya apa boleh buat. Itulah kondisi yang terjadi satu. Nah, ketika aku menggambarkan sistem pendidikan masa kini dengan dua kata, normal atau formalitas, Abang bisa menambah kata yang lain atau mengikuti dua kata itu? Normal, normal sepertinya. Normal, Bang, ya? Normal, tapi kita buat persentasenya. Nah, ini pribadi saya, ya. Jadi normalnya ini, normalnya nggak bisa sampai 70%. Jadi normalnya 60 ke bawah, seperti itu. Kalau formalitas, ya sepertinya karya-karya guru kita sepertinya nggak dihitung, seperti itu. Jadi normalnya saya bilang 60% ke bawah, nggak dihitung 60% ke atas, gitu. Artinya tetap nggak maksimal. Saat ini sistem ujian semester sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga sangat berbeda dengan sistem ujian semester di tahun sebelumnya. Tidak ada lagi pengawasan dari pihak sekolah. Tidak ada istilah mencontek dan istilah lain karena siswa mengerjakan lembaran soal di rumah. Bebas membuka buku, bertanya pada Google, menggunakan kalkulator dan tidak ada pengawasan. Lalu, 40% hasil ujian dengan teknis yang demikian diangkat menjadi nilai rapor. Pembelajarannya, kalau kita bilang gagal, khusus kognitifnya? Kognitifnya, untuk beberapa sekolah saya berani bilang gagal. Sistem pendidikan yang demikian dinilai terkesan dipaksakan karena dilakukan tanpa persiapan matang oleh pemerintah. Bisa dimaklumi karena COVID-19 datang tanpa kabar. Akhirnya, tidak ada sambutan berupa tarian atau semacamnya. Hal ini semakin ruwet kalau mental belajar siswa yang masih kurang. Misalnya saja, saat ujian tanpa pengawasan itu, siswa tidak berusaha mengerjakannya sendiri tanpa membuka buku, tanpa berusaha menuangkan apa yang dia ketahui selama mengikuti proses belajar mengajar. Akhirnya, hasil ujian siswa tidak relevan sebagai tolak ukur keberhasilan mereka terhadap materi saja. Kalau menurut saya, itu kurang efektif. Karena kita bangsa ini, rakyat ini sudah terbiasa diajar, mengajar, jadi tidak pernah dididik. Sehingga kita tidak mempunyai karakter, seplit. Jadi kalau emak banyak tidak jumpa, sedangkan jumpa saja langsung antara murid dengan guru, itu kita lihatlah kualitas pendidikan kita. Apalagi tidak jumpa sekarang, sistem daring atau guru ini itu makin tidak efektif sebenarnya. Dengan sistem pendidikan yang serba terbatas itu, mungkinkah lima atau sepuluh tahun ke depan lost generation akan terjadi? Kalau menurut saya, dengan sistem daring dan guru seperti ini, dengan disiplin kita begini, saya rasa nanti ada yang lost itu ya, ada gelembung nanti di tengah, yang sebenarnya ada hilang gitu ya, ada missing link gitu. Baik generasinya maupun pengetahuannya. Karena sebenarnya suatu pelajaran itu harus secara intensif tatap muka, karena begitu sisi pendidikan kita, tapi ini daring dia, nah sedangkan tatap muka dia tidak bisa, apalagi daring begini, jadi nanti ada yang hilang. Satu pelajaran itu maupunnya bab satu harus dipelajari dalam satu semester dengan serius tatap muka, tapi daring. Nanti hilang itu bab satu itu. Jadi berbeda namanya angkatan tahun 2019 atau 2018 dengan angkatan 2020 ini, berbeda itu nanti. Dari pengalaman Batara, semasa kelas 1 SMP pada tahun 1978 yang lalu, semua pelajar yang duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA sederajat menghabiskan satu setengah tahun untuk satu tahun ajaran. Hal itu terjadi untuk menyelaraskan awal tahun ajaran dari Januari ke Juni. Jadi seharusnya ini maunya kalau menurut saya itu ditiadakan aja tahun ajarannya. Maksud saya, makanya kalau kelas 1 ya biarlah dua tahun kelas 1 atau kelas 2 tetap dua tahun kelas 2. Selama setahun itu selama pandemi ini sebelum vaksin ada atau sebelum aman ya disitulah diajari di semua masalah pemakaian gadget apa segala macam teknologi informasi ini untuk pembelajaran keselanjutnya. Sehingga karena kita akan hidup nanti di masa normal untuk selanjutnya untuk tahun-tahun seterusnya. Itu menurut saya. Jadi menurut Bapak di samping sembari membenahi membenahi sarana dan sistem pendidikan sistem belajar tetap berjalan tapi tahun ajaran berhenti? Ya dihentikan aja. Dianggap aja satu tahun ajaran dua tahun. Pernah terjadi seperti itu sebelumnya Pak? Ya pernah saya alami. tahun saya masuk kelas satu SMP itu tahun 78 itu waktu itu karena tahun ajaran dimulai pada akhir-akhir tahun eh awal tahun gitu ya tamat sekolah lulus sekolah naik sekolah bulan-bulan Desember itu dirubah menjadi pertengahan tahun seperti sekarang ini. Jadi kami waktu itu kelas satu SMP satu setengah tahun. Jadi tetap kami belajar kami enggak ditambah apa ini pelajarannya tapi itu terus semakin diintensifkan begitu. Sehingga tidak ada yang kosong. Selama satu setengah tahun? Satu setengah tahun. Artinya semua angkatan dari SD sampai SMA semua satu angkatan itu satu setengah tahun? Semua yang mengalami tahun 78 baik SD SMP SMA Sembari memperbaiki sarana pendidikan atau menunggu vaksin COVID-19 berfungsi sistem penghentian tahun ajaran itu juga diakini mampu mengurangi pengangguran. Hal itu bisa menyeimbangkan jumlah tenaga produktif sebab di masa pandemi ini banyak perusahaan besar yang memutus atau merumahkan tenaga kerjanya. Jika para pelajar setingkat SMA sederajat utamanya sekolah kejuruan SMK tetap ditamatkan maka dipastikan 95% dari para alumni ini tidak akan bisa bekerja di perusahaan karena terdampak COVID-19. Lalu apakah pendidikan saat ini hanya formalitas? kalau menurut saya ini ya yang penting sekolah itu saja ya seperti kalau menurut kata saudara ya formalitas saja normal sih tidak normal ini formalitas saja yang penting sekolah saya hidup sekolah itu saja sebenarnya menurut saya urgensinya tidak lagi tercapai? urgensinya tidak tercapai baru biayanya terlalu besar contohnya coba kita bayangkan untuk anak SD SMP 33 untuk anak kuliah 53 ya kuota data yang dikasih itu sangat besar ya kan kali sekini juta orang hasilnya nanti apa? belum tentu ada kita lihat nanti hasilnya tidak ada kitapromise工 Thai bent Об chuah jolah their si untuk pis ben 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 Terima kasih.